bekerjasama dengan B132TV untuk menceritakan dan men-share beberapa materi mengenai geowisata Indonesia yang bertujuan menyebarkan informasi mengenai geowisata itu sendiri kepada masyarakat Indonesia sebagai upaya edukasi, konservasi, dan juga peluang peningkatan kesejahteraan lokal. Kita akan mulai materi pada hari ini adalah Jelajah Wisata Bumi Majalengka Selatan. Pembicara pertama itu akan dibawakan oleh Bapak Eda Suwardayasin mengenai sumur maja, eksplorasi sumur minyak pertama di Indonesia. Nanti kami berikan waktu dan tempat kepada Bapak Eda untuk menjelaskan lebih jelas lagi untuk membawa kita semua ke masa lalu untuk mengupas sejarah eksplorasi minyak pertama di Hindia Belanda mengenai eksplorasi minyak yang diusahakan oleh swasta saat itu. Untuk waktu dan tempat, saya persilahkan kepada Bapak Eda Suwardayasin. Oke, Pak Silky, terima kasih izin sebelum kita memulai. Sedikit dulu ya, teman-teman semuanya, ucapkan selamat datang. Perekalanan sama saya, Denny Sugandi. Saya nanti bersama-sama Pak Silky, Dimitri ya, untuk bantu Kang Ano dan Kang Eda ya. Mereka bukan Kang, Serembang Eda tepatnya. Kita akan berjalan-jalan, ya Silky ya, kita akan berjalan-jalan ke tempat namanya Bapak Eda Ramadalengka. Baik, sedikit saya share dulu ya. Saya kasih lihat latar belakangnya dulu, teman-teman semuanya, yang sudah hadir di sini. Baik melalui di Zoom meeting ini, maupun di sara streaming. Ini adalah peta Pulau Jawa ya, di bagian barat. Tepatnya inilah Pulau Jawa Barat. Kemudian ini provinsi Jawa Barat. Dan kemudian, Silky ya, kita akan berangkat satu tempat. Namanya adalah di kawasan Majelangka. Nah, ini. Majelangka itu tepatnya, ya di sini ya. Kalau kita ketik di bawah itu, Majelangka. Wilayah, batas wilayahnya di mana. Nah, jadi kurang lebih kalau saya ketik di sini, dia akan menunjukkan, nah, ini. Batas merah ini adalah Majelangka. Baik, teman-teman semuanya, yang sudah hadir di sini, ada dua orang presenter atau narasumber. Dua beliau-nya luar biasa, Silky ya. Mereka itu sangat luar biasa, jalan-jalan mengeksplorasi, mengkiatkan. Nanti mencari lagi kira-kira apa yang menarik di Majelangka. Nah, malam ini, kita akan membantu ya, membantu Kang Ano dan Mang Eda untuk bisa berkeliling ke satu tempat. Jadi, kalau ini adalah kota Majelangka, kalau kita perhatikan di sini, ya ini kota Majelangka. Jadi, lokasi yang hari ini kita akan kunjungi itu ada tepatnya di bagian selatan. Itu berwatasan dengan daerah Kalaga, di sebelah selatannya, kemudian di Maningtin itu di sebelah timurnya, sebelah baratnya, dan kemudian sebelah ini, sebelah bagian timurnya itu berbatasan dengan persis ya, penjanganan Taman Nasional Gunung Cermai. Nah, apa yang menariknya? Sebenarnya di Majelangka banyak yang menarik ya. Di sini, selain masalah ini ya, berkaitan dengan temanya gunung api, aktivitas gunung api-gunung cermai, karena kalau kita lihat juga bahwa posisi gunung cermai itu ada di sebelah utara, yang paling ujung ya, dari Pulau Jawa. Jadi, itu menarik ya, berbeda dengan gunung-gunung api yang ada di bagian sebelah selatan. Ini nanti juga nanti akan dibahas nih, kenapa kok ada di sana sendiri ya. Nah, kemudian juga, ternyata Gunung Cermai tidak satu kali letusannya, tapi terjadi dalam tiga tahap pembentukan. Nah, nanti akan didetailkan ya. Jadi, tema hari ini, kita bisa bicara tentang gunung api itu sendiri. Dan kemudian yang keduanya, kita akan berkunjung juga nih, ke satu lokasi ya, tempat eksplorasi minyak. Ini menarik ya, siliki ya, jadi biasanya kalau yang namanya minyak itu ketemunya darah cekungan, di daerah landai atau di daerah-daerah aluvial. Tetapi di sini kok asosiasinya di daerah-daerah tinggi. Apakah berkaitan dengan gunung api, apakah berkaitan dengan fenomena apa, ini kira-kira yang menarik. Nanti akan diceritakan oleh Kang Eda ya. Nah, Kang Ano akan cerita tentang gunung Cermai itu sendiri. Kemudian nanti Kang Eda akan bercerita, berkunjung ke satu lokasi, namanya Lokasi Pengeboran Minyak. Pertama di Hindia Belanda, tempatnya 1871. Keren ya, menarik ya. Oke, kalau begitu, gimana nih, kita langsung masuk aja ke siapa dulu? Seminta minyak bumi dulu. Minyak bumi, boleh. Kita main minyak dulu aja ya. Kepada Kang Eda ya. Siap, kasih, teman-teman diantar dulu siapa ini Kang Eda ini? Iya, Kang Eda Suwardaya Sin ini adalah seorang explorer hutan gunung yang di Majalengka ya. Pokoknya udah top banget lah ya di sana ya, Kang Eda ya. Udah jadi kuncen ya? Guru kunci. Oke, Kang Eda juga penuh dengan pengalamannya, jadi kita tidak akan ragu lagi dengan materi yang akan diberikan oleh beliau, karena beliau memang ekspertnya. Jadi, nggak usah tunggu waktu lagi. Kang Eda, silakan. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum Wr. Wb. Waalaikumsalam. Salam Gia Wisata. Nama saya Eda Suwardaya dari Majalengka. Saya campi suka kuku rusuk atau aprak-aprak di Majalengka. Juga saya adalah pemadu wisata. Kemudian saya pakai ikat kepala. Ikat kepala ini adalah tenun nunuk asli. Dari tenun gadon, dari Maja. Jadi, di daerah Maja dan namanya desa nunuk menghasilkan kain tenun dari kapas namanya kain gadon. Itu. Untuk kunjungan pertama, kita akan berkunjung ke sumur minyak atau ekwasi pertama minyak bumi di Indonesia. Atau mungkin Kang Denny bisa sedikit diputarkan video yang telah diunggah. Mungkin dari tengah-tengah aja barangkali. Pengantarnya saya aja. Jadi, letaknya sumur minyak ini ada di blok Cibodas. Dulunya itulah sebuah kampung. Karena ada lempengan bergeser terus. Sehingga ditinggalkan. 1955 terjadi relokasi sebagian ke Sukamulya, desa Panis, sebagian ke Sukamulya. Jadi, sekarang yang sawah itu dulunya adalah perkampungan Cibodas dan Panis Girang. Dekat sungai Cibodas. Oke, silahkan Kang Denny. Ini pada waktu itu di eksplorasi oleh Jan Rering tahun 1871. Jan Rering sendiri adalah seorang sudagar dari Cirebon. Dia punya toko kontong, toko hasil bumi. Namanya toko kontan. Dan nganjuk berarti di Cirebon. Kemudian dia mendengar berita ataupun laporan dari Jung Hoon. Jung Hoon sebagai seorang penjelajah. Juga sebagai proporkina di Indonesia melaporkan bahwa di barat Cirebon. Kemudian, tepatnya di daerah Maja itu ada rembesan minyak. Kemudian, beberapa orang penduduk sekitar mengumpatkan minyak. Kemudian, Jan Rering tertarik pergi ke sana untuk membuktikan. Kemudian, dia tertarik untuk mengekplorasi minyak di Maja. Nah, kemudian dia pergi ke Amerika Serikat. Karena 12 tahun sebelum itu diketemukan di Pensilvania pengemburan minyak pertama oleh Duke di Roots Pail. Kemudian, dia mempelajari dari Amerika Serikat. Kemudian, dapatlah 71 ke Maja. Dia terserah pengemburan minyak pertama kali di Maja ini. Pada waktu itu, dia membuat mesin ataupun tenaga untuk mengebornya itu menggunakan tenaga terbau ataupun sapi. Yang pertama, dia mengebor sampai 125 kaki. Kemudian, baru menemukan rembesan minyaknya itu ketika boran sampai dengan 700 kaki. Mungkin, ukuran kaki itu kalau di meter, satu kaki 0,30 meter. Jadi, pada waktu itu, dia mendapatkan rembesan minyak tapi belum puas juga. Lalu, dihentikan. Kemudian, dia pergi lagi ke Amerika untuk mempelajari mesin yang terbaru. Baru kemudian, 1874, dia periode kedua memakai mesin uap. Sampai dengan 1874, John Dering mendapatkan minyak di sumur tangat 1 di Maja ini. Sampai 6.000 liter. Tapi, belum dikomersilkan. Jadi, secara komersil belum dikomersilkan. Baru menjawab penginginan taruhan dia. Kemudian, dirasa sudah cukup ataupun tidak memberikan hasil yang mengebirakan. Akhirnya, dia menghentikan pengeboran minyaknya di Maja ini. Kemudian, dia bergeser ke Palimanan. Ternyata, mendapatkan ribor sampai kedalaman 40 kaki. Malah memancarkan air panas di Palimanan. Itu yang dilakukan oleh jenering sehingga secara komersil belum dikomersilkan. Kemudian, dia merasa cukup lah. Sudah perlu dilanjutkan kembali lah. Jadi, kayaknya sudah mentok di situ. Jadi, secara biaya sudah besar. Tapi, yang didapatkan cuma 6.000 liter. Jadi, perhitungan secara ekonomi mungkin lebih besar biaya eksplorasinya. Sehingga, ditinggalkan lah pengeboran minyak di Maja ini. Tapi, ini jadi catatan. Ini adalah eksplorasi minyak pertama di Indonesia. Selang beberapa tahun kemudian, dan Eko Jilkan, seorang pemilik kebun tembakau di Delhi. Terinspirasi oleh Jan Dering. Sehingga, dia juga mengeksplorasi minyak di Telaga Said di Sumatera Utara. Nah, kemudian dia mengobor minyak. Dan di Telaga Said lah eksplorasi minyak secara komersil pertama. Jadi, kalau eksplorasi pertama itu di Maja, non-komersil. Pertama di Indonesia. Kemudian yang komersil pertama di Indonesia yang diperdagangkan, yaitu di Telaga Said di Sumatera Utara. Jadi, itu. Kemudian, beberapa tahun kemudian, perusahaan minyak Belanda bergeser ke arah utara, ke Randegan. Juga mengebor. Ada kandungan minyak bui di sana. Nah, sebetulnya John Dering itu tidak salah menginvestasikan uangnya dalam mengeksplorasi minyak di Maja. Hanya dia belum beruntung. Mungkin kedalamannya maksimal yang bisa dia capai adalah 700 kaki. Mungkin, kalau lebih dalam, siapa tahu di sini juga ada minyak sebetulnya. Karena menurut laporan dari Belanda, dulu itu sepanjang lempeng dari Maja, Lengka, Cermain, sampai Banyumas adalah banyak rembesan-rembesan minyak bumi. Jadi, kalau digali, sebetulnya mungkin dengan ilmu yang lebih canggih, lebih dari 700 kaki, siapa tahu di Maja ini justru masih banyak kandungan minyaknya. Hanya saja, waktu itu teknologi dan ilmu belum sampai. Siapa tahu, mungkin lebih dari 700 kaki ada minyaknya. Patut dilanjutkan. Nah, inilah hasil minyak, cuma sayang belum disuling, ini masih murni. Oke, mungkin inilah penelusuran kami dari Eda Edi Trapebak untuk mengeksplorasi sumber minyak pertama di Indonesia yang lokasinya berada di Maja Selatan, tepatnya di Blok Sekamurni, Kabupaten Maja Lengka. Untuk kedepannya mungkin ada pihak terkait yang lebih untuk meneliti apakah kandungan minyak ini masih tersembunyi di bawah tanah yang jaraknya mungkin lebih dari 1000 kaki, apa itu. Nah, itu untuk dinas terkait, memang tidak ditelusuri dan dilihat dengan adanya pembesan minyak di sini. mungkin sampai di sini dulu perjalanan kita. Eda Edi Trapebak, salam geowisata. 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 Tanahnya itu sudah tidak ada lagi karena lempengannya itu jadi terus-menerus bergeser sehingga tahun 1955 terjadi pemindahan relokasi dari sana ke Sukamurni, ke arah selatan, dan ke arah utara. Sehingga sekarang sudah tidak ada lagi Kabupaten Cibolas menjadi sawah kembali. karena mungkin lempengan itu yang terus bergerak dan tanahnya itu tanah porang. Tanah porang itu tanah lempung lah. Sehingga blok Cibolas sekarang itu disebut dengan sawah boran. Mungkin berasal dari kata pemboran disebutnya keboran. Mau kemana? Mau keboran. Sekarang jadi sawah kembali. Kalau dulunya sebelah pemboran itu adalah perkampungan sampai 1955. Dari Majalengka sendiri itu kalau mau berkunjung ke sana sekitar 12 kilo. Kemudian tambah trekking sekitar 400 meter lumayan. Tidak terlalu menanjak tapi di hawap pegunungan yang segar. Sekali-kali boleh dicoba ke sana melihat sejarah dari eksploasi pertama minyak bumi di Indonesia. Sampai 2017 sumur-sumur yang ada di sana kalau multrading ada sampai 9 itu tinggal satu. kemudian dari inisiatif teman-teman dari grup Majalengke Bahela yang satu ini perlu diselamatkan sehingga pada April 2017 dibuatlah suatu monumen sederhana juga untuk menyelamatkan sumur yang tersisa satunya lagi karena yang 1, 2, sampai 8 itu berada pas di lempengan jadi terus-terusan urug. Kalau urug itu apa? Bahasa Indonesia itu longsor. Jadi tertutup. Longsor. Jadi hanya satu yang sebelah satunya yang selamat. Yang lainnya sudah tertimbun oleh longsoran tanah yang selalu bergerak. Tanah orang. Dan tanah-tanah yang bergerak itu sama sekali tidak bisa ditanami. Jadi kurang lebih ada 500 meter persegi itu tanahnya itu tidak bisa ditanami. Kalau yang ini tanah Boran ini yang sumur yang terselamat ini ada di radius aman lah. Kira-kira 200 meter dari titik yang suka longsor. Nah ini teman-teman dari Gru Mala pada bulan April 2017 membuat tunggu peringatan dan penyelamatan tentang adanya eksplorasi minyak bumi pertama di Indonesia. Ini bulan April. Itu teman-teman grup Majalengka bahasa namanya. Grup tentang heritage penyelamatan dan pelestarian nilai-nilai sejarah yang ada di Majalengka. kemudian kalau kita lihat juga peta yang dibuat oleh Jung Hoon yang diatur. Nah peta ini nah itu peta Jung Hoon yang sebelah kanannya Kang bisa diperbesar. Nah Jung Hoon membuat peta yang ditandai dengan Ardoli Ardoli ya. Ardoli Ardoli itu bumi Ardoli itu minyak minyak bumi dan memang ini letaknya di sebelah Sungai Cibodas kalau Jung Hoon di petanya Tejibodas 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 artinya Cibodas jadi sekarang letaknya di Desa Maja Selatan Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka. Dan sampai sekarang sepertinya pihak-pihak terkait gimana ya belum ada upaya atau gimana tapi yang jelas beberapa tadi ataupun mahasiswa pertambangan pakar-pakar suka berkunjung ke sana. Itu Kang tambahannya. Oke terima kasih Kang Eda terima kasih juga kepada tim Grumala pada April buat salah satu monumen yang sangat berharga buat kita ingat karena itu salah satu sejarah juga sampaikan terima kasih kita ya Kang Eda kepada grup Grumala ini ya Salam Geowisata mungkin dari peserta atau ada pertanyaan mengenai ini mengenai materi eksplorasi sumur minyak pertama ini jadi seperti sebelum sambil nunggu pertanyaan saya bikin resume sedikit ya jadi sungguh luar biasa sungguh luar biasa karena kita jadi tahu ya mengenai sejarah yang pernah ada di tanah air kita dan sangat bangga bahwa kita juga ternyata di daerah Jawa Barat juga ada ada apa minyak ya Kang Denny ya ada hasil bumi walaupun memang tidak dapat dikomersialkan ya seperti di tadi di Sumatra Utara ya Kang Eda ya gitu jadi mudah-mudahan kedepannya peninggalan-peninggalan ini bisa menjadi warisan bagi anak cucu kita terutama di geowisata ini ya Kang Denny ya jadi memang banyak rute-rute banyak rek-rek yang yang tidak hanya alam aja yang kita perkenalkan tapi di dalam situ juga ada historinya ya Kang Denny ya seperti itu menarik ya jadi ternyata kalau yang namanya minyak itu kok biasanya itu kan ada di daerah rendah di daerah cekungan kalau ini tiba-tiba ada di daerah tinggi di daerah tinggi di gara gunung dan itu bisa kita bayangkan bahwa saat itu yang namanya eksplorasi minyak belum semaju seperti yang saat ini juga masih menggunakan tadi kan menggunakan ditarik menggunakan sapi ya Kang Eda ya menggunakan menara-menara juga di tibornya juga dengan cara manual itu menarik nah ini juga potensi Kang Eda ya untuk teman-teman maja lengkap kira-kira kalau misalnya ada berapa geosataan yang berkunjung ke sana bagaimana Kang caranya Kang kalau mau berkunjung ke sana kalau dari titik Jakarta kita keluar dari kilometer Kertajati Cipali Cipai di pintu gerbang Kertajati kilometer 164 kalau tidak salah lalu melanjutkan ke daerah daerah Maja kalau dari pintu tol sekitar 32 kilometer kalau di Kota Majalengka 12 kilometer saja dan jalannya cukup bagus jalan provinsi lalu dianjutkan dengan dari jalan provinsi ke kampung terakhir jadi Blok Sukabuni sekitar 1,5 kilo kemudian dilanjutkan dengan berjalan kaki trek cukup 450 meter tidak terlalu jauh dan tidak terlalu menanjak jadi saya kira untuk treknya aman lah tidak terlalu berat kira-kira kegiatan wisata apa ya Kang Eda yang bisa dilakukan di sana saat ini maksudnya yang sudah-sudah gitu kalau untuk geowisata kalau geowisata masih terbatas baru beberapa gelitir saja tidak seramai dengan wisata-wisata yang alam wisata yang katakanlah Instagram Mebal itu sudah rame sekali seperti Penyawoyan Situ Cipantan Bukit Kanaga itu sudah apa namanya sudah rame tapi kalau untuk geowisata baru beberapa gelitir saja yang tertarik oke Silky yang menambahkan juga ya nah ini teman-teman semuanya ini adalah peta titik tadi Kang Eda menceritakan tentang sumur tadi di blok Subamuni atau di daerah di bloknya Siwodas betul ya Kang Eda yang di sini ya kurang lebih ini lah Maja kemudian tadi sudah dijelaskan bagaimana cara mencapai ke lokasi ke sana dan kemudian yang menariknya ya kalau kita perhatikan ini kan Gunung Cermai kalau kita tarik itu kurang lebih sekitar 47 kilo ya dari jarak titik pusat letusan ini ke 8 kilo 8 kilo ya ya 8 kilo nah ini menandakan bahwa ini pasti kan ada asosiasinya dengan kegiatan bukan ispa atau kegiatan Gunung Api nah itu juga masih tidak terlalu banyak ya para ahli yang menelitik ke arah sana tapi yang menariknya bahwa ini satu ya pertama ini adalah eksplorasi minyak berasal dari hasil rembesan ya kalau minyak kan bisa dicari ya kalau ini kan muncul di atas kan gitu ya menariknya nah kemudian tadi Kangida sudah menjelaskan nah kemudian yang yang berikutnya Kangida kira-kira kalau misalnya kita datang ke sana kan tadi sudah menjelaskan cara mencapainya bagaimana kemudian Kangida nanti bisa ceritakan lagi kira-kira Kangida kalau misalnya dikemas dalam kegiatan usata usata paket ya misalnya pembobatan paket usata kira-kira apa yang bisa ditawarkan yang bisa ditawarkan adalah yang pertama usata edukasi ya tentu saja mengetahui tentang sejarah perminyakan kemudian yang kedua adalah trackingnya tracking yang menarik itu dari desa terdekat menyusuri pembantang-pembantang sawah dengan suhu udara sejuk karena di ketinggian 700 mdpl jadi tidak terlalu penas emang kalau Majalengka sendiri itu ada tiga zona yang pertama daerah Majalengka utara itu ketinggiannya hampir sama dengan Pantura di bawah 100 kemudian kota Majalengka bagian tengah adalah sekitar seratusan mdpl nah baru ke arah selatan Maja dan sebagainya baru itu dataran tinggi disana dari ketinggian 600 sampai dengan 3.078 mdpl puncaknya Gunung Cermai dan ini Kak Gida bisa cerita Kak Gida ini kan lokasinya seperti ini ya ini kan ada tebingnya jadi ini ada bukit kemudian ini yang yang longsor ini ya Kak Gida ya yang longsor kemudian si rembesan itu munculnya dimana aja rembesan nah itu ke atas sedikit ke sini ya nah dari situ ada rembesan kemudian kalau minyak diturun sedikit sekitar 200 meter kalau lubang atau bukan sumur yang tersisa aman dari longsoran kalau ini tahun berapa Kak kesana ini ini 2017 sudah menemukan ini gak sumur yang ditandai ada ada tapi belum itu ya belum belum di apa belum diberi pengaman ya belum ada itu aja belum ada pengaman itu cairan minyak ya Kang Denny ya Kang Eda minyak mentah yang di gambar sekarang minyak mentah ya itu dibudidayakan oleh masyarakat setempat gak Kang Eda kalau dulu waktu jamannya cempor itu masih dipergunakan oleh masyarakat tapi dengan cara jadi alat terang ya alat penerangan cempor penerangan cempor sumbu iya dengan cara disuling dimurnikan dimurnikan dari airnya kemudian beberapa kali progres baru ada minyaknya jadi saat ini peninggalan ini si minyak ini rembesan ini gak dijadikan apa-apa ya oh enggak kalau sekarang karena sekarang kan udah pakai gas dan sebagainya kurang takpis ya kalau dulu kan masih pakai minyak mengganggu kan di sekitarnya itu di sekitarnya itu kan sekarang sudah banyak sawah itu mengganggu ini gak mengganggu pertumbuhan atau agrodisi itu gak di setempat di dekat daerah situ kalau yang rembesan itu dilokalisir jadi tidak ditanami yang tadi digambar itu ada rembesan itu nah itu tidak ditanami karena mereka juga sifat tanahnya jadi kering ya Kang Aida jadi dilokalisir oh iya siap maka dari audiens mau tanya juga boleh langsung santai aja silahkan yang mau bertanya baiklah ini aja sangat segambaran ke teman-teman semuanya ini Kang Aida dan Kang Ano ada Kang Edy juga ada Kang Puad ini adalah teman-teman penggiat wisata agio-wisata atau wisata bumi yang ada di Majelangka Edy dan mereka itu lagi menggerakkan ya dan nanti silahkan nanti bisa subscribe ya bisa berlangganan di di apa Eda Edy Travel Bank ya ada di bawah sini ada gak di bawah sini ada gak silahkan ya nanti ada pertolongan-pertolongan baru lagi mungkin Silky ada pertanyaan dari teman-teman Kang Neni Mbak Edama gimana gimana kak Ano halo ya kak Ano silahkan abak Edama bagi kolotnya bagi baca bagi semangat semangat ya harus semangat ya iya kak Naro berumah lah ya silahkan atau ada teman dari teman-teman Rumala silahkan ya silahkan Kang Naro terima kasih ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Naro dari Rumala mau menambahkan aja ini soal eksplorasi minyak di Majalengka ya setelah gagalnya Jan Rering tahun 1871 itu kemudian sempat pakem sepertinya ya di Majalengka tentang eksplorasi minyak itu nah dimulai lagi pada tahun 1920-an waktu itu jamannya R. Bupati Majalengka ke-8 Raden Mas Arya di Pati Surya atau Medi Beratak melakukan perjubahan kembali eksplorasi minyak di daerah utara yaitu sekitar Lium, Bongas dan yang dibicara tadi oleh Waeda nah itu menggandeng perusahaan minyak swasta minyak dari Belanda bernama BPM Batas Petrole Mas Kapi Batas Petrole Mas Kapi nah disana di Cikedung sebelum Cikedung lah daerah Longhapit kesana yang menuju ke daerah Cirebon itu ada pipa jaman dulu pernah saya kesana ya orang sana ya orang sana menyebutnya itu dengan itu pipa BPM jadi orang orang sana juga gak tau BPM itu apa cuma taunya itu pipa BPM dimana kan cepatnya dimana kan daerah daerah Ligung daerah Ligung di Ketaran Degan ya kan masuknya ke itu masuknya ke daerah ini Wak Cikedung eh Cikedung Kedung Gencana kan itu kan Loewenghapit ya Loewenghapit ke otara terus nanti ke Kedung Gencana nanti tembusnya ke Ligung eh ke ini ke Cirebon nah di Cikedung saya ke sana masuknya ke Pantura nah saya terakhir ke sana itu tahun berapa sama Mangian lah 2 tahun ke belakang masih nyala nah cuman karena itu kan kata Mangian maaf namanya itu ya pelepasan penyumbatan jadi istilahnya jadi udah gak diaktifkan lagi sampai sekarang gak tau sekarang pipanya masih ada enggak cuman orang orang-orang sana itu bilangnya itu pipa BPM katanya saya tanya BPM itu naon ya tau pokoknya itu Patas Pak Petrol Mas Kapi oh itu BPM berarti itu bekas Pak Patapias Petrol Mas Kapi itu segitu aja dulu mungkin kawan-kawan nanti kita sampai terima kasih Kang Naro informasi tambahannya tadi ternyata 1920 di eksplorasi lagi ya sama Bupati ke-8 teman-teman semuanya di dalam di grup ini yang sudah masuk ada Kang Aris Nugrahaya Kang Aris ini juga kerjanya nyari minyak ya Kang Aris bisa muncul Kang Aris bisa share sedikit tentang informasi kenapa ini minyak adanya berasosiasi dengan vulkanik atau di darat dataran tinggi maka Kang saya saya telat nih tadi Pak ingin tahu sebetulnya saya sudah itu sudah ngecek-ngecek alhamdulillah malah ketemu maksudnya ngecek peta ini kan sumber pertama di Indonesia apa di Jawa selain telah ini Maja sumber pertama di Indonesia tahun berapa Kang 1800 1971 1871 kan ya jadi menurut saya sih ini memang harus dikonservasi jelas ini kan sejarah minyak kita kan pertama sejarah minyak Indonesia lah Indonesia itu berarti sudah memproduksi minyak dari mulai eksportir sampai sekarang kita jadi importir lah ya karena memang apa ya minyak kita sudah cadangannya lebih kecil daripada kebutuhan dalam negeri lah tapi Indonesia itu pun aja di eksportir dan salah satu dalam politik dulu Jepang juga kan mengejar Indonesia itu karena minyaknya juga ya di Palembang dan di Balipapang dan yang lebih mengejutkan misalnya ini minyak pertama itu kan dibawahnya di Majalengka tapi sebenarnya yang besar-besar sekarang itu mengenai perminyak kandung yang kita tahu karena kilangnya ada di sana di Balipapan atau Sumatera nah si Majalengka sendiri sebetulnya memang seperti sudah ditinggalkan lah gitu kecuali daerah Bondas itu ya Bongas gitu ya Bongas karena saya pernah tinggal di Cirebon juga saya pernah tinggal di Petamina klien kan 4 tahun jadi saya pernah juga ke Bongas dari zaman dulu saya tuh pengen ingin ke sumur minyak pertama ini jadi menurut saya kalau dari sisi geowisata atau wisata ini ada situs yang sangat penting sekali apalagi rembesannya masih ada ternyata ya ada rembesannya juga masih ada memang itu sudah tidak ekonomis rembesan itu jadi artinya sejarahnya dia dibor di situ karena mungkin Belanda dulu yang menemukan rembesan tersebut karena kan eksplorasi minyak itu sekarang menggunakan metoda yang memasukkan gelombang seismik atau apapun sementara orang Belanda itu benar-benar simple aja mendengar ada rakyat yang bilang ada rembesan minyak bumi setiap bor jadi dari pertama dari sisi sejarah ini sangat penting sekali harus di jangan sampai rusak oleh aktivitas masyarakat yang kedua Majalengka itu juga kan secara alamnya itu kan bagus dia berbukit-bukit bahkan dia memiliki ada yang namanya dilewati oleh sesarbaribis kalau daerah baribis itu dimana mungkin bisa tapi itu daerah Majalengka itu kan memang berbukit-bukit makanya dari segi pemandangan itu juga bagus dan dari segi geologi itu jelas bagus juga pertama kita ada potensi minyak disitu yang kedua kan potensi gempa juga jadi untuk kita akan mendapatkan cerita yang banyak sebetulnya dari Majalengka itu kalau bisa diolah pertama alamnya indah karena berbukit-bukit pasti juga betualang cukup betualang juga apalagi ada sungai Cimanuf yang bisa dipakai kemudian cerita dari sudut cerita geologinya menurut saya juga sangat menarik sekali karena kita bisa kalau untuk orang geologinya sendiri pasti akan tertarik dengan batuan yang singkapnya itu memang itu sering jadikan filter geologi di darah bantu rajek tapi untuk yang berminat terhadap wisata-wisata geologi bisa melihat geosite geosite yang ada yang bantu terlipat segala macam tapi intinya itu adalah itu sebetulnya sumur pertama di Indonesia itu 1871 bahkan sebelum letusan krakatau dan ada rembesan rembesan minyak karena rembesan tidak cuma di situ saja rembesan di gunung keromong juga ada di gunung keromong yang sekarang jadi palimanan artinya bisa dirangkai ceritanya bagaimana rembesan minyak bisa keluar di sepanjang kebukitan yang ada di situ jadi harus terus digali bahkan dibuat mungkin semacam geotreknya supaya tracknya supaya orang itu dapat ceritanya ya dapat perjalanan saya pengen sana mudah-mudahan kalau ada bisa diantar Kang Denny mungkin siap 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 ada Kang Eda dan teman-teman baik makasih Kang Aris saya memang lulusan geologi lulusan teknik geofisika S2 geologi UGM kemudian saya kerja di perusahaan minyak memang dari tahun 2000 jadi memang udah 20 tahun terima kasih ya atau kita lanjut atau kita lanjut aja Kang Denny perjalanan kita boleh mungkin silahkan dari Kang Eda sebagai penutup sebelum kita pindahkan saya tambahan satu mungkin atau bukan tambahan ya mungkin perlu dikali lagi yang saya tertarik dengan adanya sumur pertama di Indonesia ini kenapa ada minyak di situ itu yang mesti perlu digali lagi terutama dengan mungkin Pak Aris mungkin ahli geologi jadi kenapa ada sumur sumur minyak di situ apakah yang setahu saya bahwa minyak itu kan berasal dari fosil-fosil misalnya seperti itu ada apa dengan daerah gunung yang notabene kalau mungkin kalau di daerah pantai atau di daerah laut ya mungkin banyak lah yang fosil-fosil yang tercipta ada apa dengan di gunung itu apakah dengan di gunung itu tercipta juga fosil-fosil tersebut sehingga bukan hanya hasil seismik ataupun hasil penelitian tapi emang dilihat ada rembesan-remesan yang keluar langsung dari tanah itu mungkin itu aja yang perlu dijalankan terima kasih baik Kang Aris mungkin bisa bantu menjawab kenapa ada daerah tinggi seperti di cepu kemudian di blok cibur sini itu dia makanya kalau dari sisi geowisata sudah ada pertanyaan yang sangat menarik begini jadi akhirnya bisa dijadikan tema yang bagus untuk jadi geowisata jadi ini Mangian memang agak panjang kalau kita ngomongin bagaimana minyak bumi itu keluar dari itu banyaknya orang itu juga akan taunya minyak itu dari fosil memang tapi sebetulnya bukan fosil dinosaurus jadi bukan fosil dinosaurus itu untuk ini aja menurut saya untuk ilustrasi menggambarkan sepertinya tidak ada juga karena fosil dinosaurus itu sudah terlalu tua itu kan umurnya sudah 100 juta tahun ke atas kalau kita ngomongin tapi sebetulnya dari panton nah kemudian lokasi yang saat ini gunung kita sekarang ini jadi gunung atau jadi bukit atau jadi lembah itu mungkin 20 juta tahun lalu juga bukan gunung itu itu dulunya laut sama seperti pada larang kalau kita lihat pada larang itu kan daerah kars kita lihat kalau di ketok batunya kan kelihatan ada banyak kerang-kerang keong-keong artinya 20 juta tahun itu di situ karena tidak mungkin ada kerang hidup di gunung di darat di laut di tepi-tepi pantai kalau kita lihat sekarang koral kalau kita senorli itu sudah terangkat jadi sama maksudnya minyak yang sekarang ada rembes dari di Majelengka itu terciptanya itu memang bukan saat ini terciptanya mungkin itu mungkin aja 20 juta tahun yang lalu yang saat itu masih laut di daerah Majelengka itu nah apakah posisinya lautnya itu di Majelengka belum tentu juga mungkin itu lebih selatan lebih utara dia bergerak dia bergerak terus dia terangkat nah jadi itu yang menarik itu nanti diceritakannya seperti itu kita ceritakan bagaimana minyak itu merembes kalau minyaknya sendiri terbentuknya terbentuknya misalnya dia 20 juta tahun jadi si minyak itu sudah terbentuk 20 juta tahun gini jadi minyak itu terbentuk 20 juta tahun lalu itu juga bukan saat posisinya sedang menjadi laut dia sudah menjadi batuan batuan yang sudah terpendamkan nah kemudian 5 juta tahun atau 3 juta tahun yang lalu dia terangkat terangkat sehingga minyak yang tadinya di dalam terus keluar makanya Majelengka itu kan banyak kayak bukit-bukit itu sebetulnya perbukitan itu adalah apa istilahnya akibat sesar baribis itu jadi yang didorong dari selatan sehingga terangkat makanya di Majelengkama kan jalan suka jelek terus apalagi darah tomo kurang stabil jalan jadi memang ceritanya mungkin saya agak sulit lah mungkin kalau untuk menceritakan bagaimana ada skematiknya ada mungkin dengan bantuan gambar atau ini mungkin bisa lebih bisa dipahami tapi jadi intinya itu minyak yang sekarang merebes keluar itu bukan minyak yang terbentuk hari ini mungkin itu terbentuk 20 juta tahun lalu diam di dalam tanah kedalaman tertentu kemudian dia terangkat karena ada gaya bumi itu dari dalam jadinya sepada gempa baru dia merebes nah itulah dia jadi makanya cerita cerita ini kan bisa dijadikan cerita geowisata bahkan misalnya kita berjalan kaki berjalan dulu dari mulai gunung kromong gunung kromong itu minyaknya masih bisa ditemukan gak ya Kang Enda yang di Palimanan itu rembesannya masih bisa kita lihat gak jadi air panas air panas tapi ada minyaknya juga nah itu di gunung kromong itu ada air panas tapi sebenarnya ada minyaknya juga makanya saya kalau bisa dicari itu boleh juga itu ada minyaknya juga nah ada sumber air panas padahal gunungnya sendiri cermai lebih jauh kan gak disitu nah itu melalui rekahan-rekahan juga sama terus nanti kita berjalan terus sampai ke Majalengka ini ke tempat itu nah itu kan sumur minyak Majalengka itu ternyata masih ada di kaki bukit cermai jarak dari Majalengka ke Gunung Kromong kurang lebih 25 km 25 km berarti cuma kurang 1 jam kita bisa jalan 25 km Gunung Kromong sendiri adalah batuan ini kan apa koral kars limestone batu gamping batu gamping tidak mungkin tumbuh di darat di laut dulunya itu di laut kemudian dia terangkat jadi proses cerita-cerita itu yang bisa kita ganti kita susuk kemudian dijadikan apa dijadikan apa apa tracknya itu ya jadi site pertama di Gunung Kromong kemudian dimana kita bisa lihat kalau kita cerita sumur minyaknya sendiri itu sejarah modern mulai dari 1870 tapi kalau cerita minyaknya sendiri itu lebih lama itu skalanya umur geologi itu bisa kita juga di Gunung Kromong kenapa ada batu angkas di situ boleh menambahkan lagi Pak mudah-mudahan terjawab ya kalau memang terima kasih Pak Aris terima kasih Pak Aris pencerahannya kebetulan saya juga sebenarnya kerja di ORNK cuma bagian montirnya Pak Aris soal Gunung Kromong kolonial Belanda waktu itu tahun 1900-an pernah mengadakan penelitian jadi di sana ditemukan banyak fosil-fosil hewan laut jadi orang Belanda juga menyebut dengan Gunung Kromong itu disebutnya menyebutnya deposit fosil kalau orang Belanda menyebutnya terus di daerah Baribis pada tahun 1996 pernah ditemukan fosil-fosil binatang buah dan manusia purba juga kemudian fosil-fosil itu dibawa ke Bandung ke orang-orang Fosium Bandung kalau nggak salah di sekitar Baribis juga ada bekas kapur apa kabuk kapur pembakaran kapur sampai ke Bonglas di baris ini yang tadi mungkin menyambung dengan kesar Baribis itu lautan dulunya juga sampai ke daerah Nunuk kemudian ke daerah ke sana lagi kami kalau misalnya berjalan di sana panjuran tonggoh banyak menemukan bekas-bekas batu karang begitu bisa jadi yang tadi diceritakan oleh Kang Haris bahwa dulu lautan bisa jadi karena saya kalau lewat dari Nunuk panjuran tonggoh babakan Jawa padahal itu ketinggiannya banyak menemukan kerang-kerang bisa jadi kalau itu lautan nah ini jadi Majelangka itu lengkap banget bayangin aja itu fosil yang di Gunung Promo itu umurnya 10 juta tapi kalau yang bidatang tadi mungkin Stegodon itu umurnya masih 100 ya mungkin di bawah 500 ribu itu jadi umurnya itu jauh sekali itu itu ada juga di situ kan makanya mengengkap sekali sebetulnya kami menyimpan rahang Stegodon juga kami menyimpan Stegodon kan Daniel juga itu kita ketemukannya itu di daerah Kadipaten kalau Stegodon rahang ini temukan di Kadipaten yang kemarin orang-orang TB kan gadingnya yang 3 meter itu kalau kita menyimpan yang kita simpan di teman kami orang Kadipaten itu ditemukannya daerah Kadipaten malah tapi itu tidak utuh ya hanya rahangnya aja geraham geraham mengkoraknya terus direkonstruksi ya bisa jadi nggak di situ kan nanti waktu dia diendapkannya bisa jadi tempat lain terbawah itu kan kalau misalnya di Kadipaten itu aliran sungai dari Ci Lutung Lutung nyambung ke Bantarujang saya curi yang di Dading itu ya daerah Bantarujang itu nyambungnya ke Kadipaten sama kalau geraham yang kita ketemukan itu ya daerah Kadipaten mungkin satu aliran Ci Lutung ya betul artinya lengkap sekali di Majelangka ada arambusan minyak ada hidrokarbon kemudian juga ada fosil juga ada kemudian temanya temanya gunung api yang masih aktif oke Silky kita gimana nih kita lanjut Kang Denny tadi ada pertanyaan dari grup PGWI mungkin sama gak ya tadi dibahasannya cuman ada pertanyaannya gini katanya ada fosil binatang laut di area Bantarujang Majelengka bener gak itu dimana jadi mungkin Kang Eda atau Kang Aris atau Kang Naro bisa dibantu mungkin ini fosilnya fosil ini yang paling besar mungkin ya oh binatang laut binatang laut katanya Kang Denny tadi Kang Aris sudah menjelaskan maka sekali lagi ada penjelaskan ada terkaitan juga dengan penjelasan dari Kang Aris tadi ya yang mungkin dulunya 27 tahun lalu adalah laut ya dari ini daerah Nunuk itu kan masih termasuk Maja Nunuk kemudian ke Bantarujang itu dekat lah beberapa ya dekat itu kalau dari minyak ke Nunuk itu sekitar kalau ditarik guys lurusnya itu sekitar 10 kilo lah itu banyak batu-batu seperti batu karang batu karang laut kemudian memanjang ke arah selatan ke Bantarujang juga ada lipatan-lipatan yang tadinya horizontal jadi vertikal sama jadi satu cesar kalau gak salah cesar CINAMO apa ya? CINAMO iya CINAMO itu satu garis dengan Nunuk jadi memang saya juga di Nunuk menemukan kerang yang terperangkap di batu banyak sekali keren keren batunya besar Pak gak bisa dianggut tapi ada kerang kalau ketemu begitu kalau ketemu didokumentasikan kemudian jangan lupa titik korinatnya siap jangan sampai hilang kalau bisa dititiplah ke warga jangan sampai ada yang ambil kalau yang kecil-kecil saya suka bawa batu karang berserahkan di jalan saya juga bawa batu karang kalau yang menanggut kerang yang terperangkap di batu batunya gede mau diambil gimana bagus kayak batu ini jenisnya batu komomerat bukan fosil ini mene mungkin tadi pertanyaan dari Kang Akli mudah-mudahan terjawab mudah-mudahan emang lagi nonton live streaming kita juga mudah-mudahan sudah terjawab pertanyaannya sementara ini belum ada pertanyaan lain sih Kang Benny mau dilanjut apa gimana ini saya memperlihatkan gambar tadi ya Kang Eda cerita ya nah ini ada beding ini kan menarik kan ini ini yang udah kelelep itu apa masih ada ada oh ini bukan jati gede bukan itu di email dekat pancur rendang bagus banget ini kalau kami dulu pernah kesana menyebutnya dengan grito aksesnya gimana ini aksesnya dari Majalengka itu masuk termasuk kecamatan Majalengka kota jadi kalau dari Majalengka sekitar 6 kilo kemudian dari dekat perbatasan dengan Sumudang antara kecamatan Jatinunggal Sumudang dengan kecamatan Majalengka kota kemudian trekkingnya sekitar 45 menit baru sampai kesana seolah kalau covidnya udah saya ayo Kang menarik sekali kita bisa apa namanya itu dari saya udah punya saya udah yang baca-baca lah mau follow disana itu yang menarik itu lipatan-lipatan tanah itu ya ini kerennya tegak-kelurus begini jangan sampai jadi galian aman ya aman 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 itu kita suka berenang suka berenang ini juga teman-teman semuanya yang nanti yang aktif sepat ritual itu sepat ritual mandi kita kalau satu hari dua teman komunitas suka main kesana sebelum ramadhan biasanya kesana mandi kuramas secara rutin biasa ini juga saya titip ke Kang Edda Kang Anu teman-teman di Majalengka lokasi ini kadang-kadang beginilah kadang-kadang kalau misalnya warga setempat warga lokal melihat bahwa potensi ini besar kadang-kadang suka itu bikin tandingannya ada bentuk-bentuk lope-lope gitu kalau bisa ditata dengan baik setuju jauh dari permukiman itu jarang ada orang kesana japan karena itu bukan curug satu-satunya kan di daerah masih ada kan yang lebih dalam ada di sebelah selatannya lagi ada Curug Goong Curug Canong itu di Cengal desa Cengal masih seperti itu kemudian di sebelah utaranya ada Cibodas seperti itu juga satu tipe tapi yang idah itu tapi ada yang menarik lagi satu yang situ yang itu perasaan itu bahaya bau itu apa belerang 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 itu yang di jurei baunya bau belerang ada gambarnya nggak Kang Eda atau Kang Ngaro waduh sebutnya ada lupa ya lupa gak di lupa gak di share ya tempatnya gimana si Tuhiang dimana di Blok Cijurai Desa Kulur Kecamatan Majalengka Blok Cijurai Desa Kulur Kecamatan Majalengka oke itu Mang Edi yang sering ke sana itu Sangiang bukan bukan ya bukan bukan Situ Hiang ini Situ Hiang kalau dari beberapa yang saya baca oke konon ada disitar situ ada gunung api apa gimana kalau tidak salah di beberapa gunung api purba gunung api purba tapi gak tau gunung api purnya itu dimana gitu kan masih dicari ini yang ada bau berang jauh dari gunung sekarang nah ini Situ Hiang apa batu pasir kayaknya nih waduh bagus ya iya itu kalau ini pisah bayangin aja batuan yang tadinya serata sejajar itu tiba-tiba jadi tegak lurus ini sampai miring tuh yang dipotonya kan sampai miring itu ada tiga tingkatan curug kalau disana waduh keren sekali tiga tingkatan oh ini dari atas ini dari atas ini jauh dari penduduk ya sebab beliau yang sering kesana itu Mang Edi Mang Edi Mang Edi Saha Mang Edi yang sering kadinya ternyata oh ini bagus nih waduh keren sekali oh tapi udah dibuka jadi pasti geowisata ya Mang Edi pernah dibuka tapi karena jauh dari aksabilitas disepi kembali jadi kembali sunyi oh ayo potong ayo potong do tugas kan Nenny jangan kata kan Nenny tadi dijaga jangan sampai ada lope-lope iya kalau dijaga senatural mungkin kayak gitu kalau teman-teman semuanya apalagi kegiatan geowisata ya konservasi itu biasanya lebih diutama berkelanjutan baik silahkan teman-teman waktu pukul 8 lebih 10 saya kira kita masuk ke sesi kedua ya sesi kedua ya baik silahkan silahkan oke yang baru bergabung selamat malam selamat datang kita sekarang memasuki sesi kedua yang akan dibawakan oleh Kang Ano Herdiano beliau adalah salah satu pemandu wisata juga ya sama expert juga di daerah Majalengka terus Herdiano ya Herdiano punten kan tadi salah beliau juga explorer yang memang suka di daerah pegunungan daerah hutan Kang Ano betul ya gitu maka dari itu Kang Ano juga salah satu anggota himpunan parbu wisata Indonesia sama dengan Kak Eda tadi Kang Eda sekarang Ano akan menjelaskan mengenai menceritakan mengenai aliran lava Gunung Gumuruh awal pembentukannya Gunung Ciremei Ciremei ya Ciremei kita lanjutkan perjalanan kita menjejak erupsi Gunung Ciremei yang akan dibawakan oleh Kang Ano waktu dan tempat silahkan saya persilahkan Oke terima kasih selamat malam sama teman-teman sahabatku salam geowisata sebelumnya menarik sekali tadi cerita sesi pertama dari saudara Pak Eda ya tentang pengoboran minyak pertama di Indonesia kebetulan memang di Majalengka banyak sekali geoset 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 yang memang belum dibuka sebagai tempat wisata sebelum bercerita tentang erupsi jejak erupsi Gunung Ciremei yang persisnya itu Gunung Api Gegerhalang pernah kenalkan nama saya Ano Herdiano saya hobi saya kebetulan suka naik gunung ya ke Ciremei ataupun ke gunung-gunung yang ada di Pulau Jawa sering eksplor ke hutan-hutan ya curug-curug seperti itu kebetulan saya sama Mang Naro sama Pak Eda itu satu apa ya satu permainan bukan satu permainan satu teman main gitu ketika kita main di alam bisa menengah gak suara saya semuanya teman-teman bisa ada bisa bisa Alhamdulillah jelas kan suara saya Kang Den ya sip lanjut halo ya lanjut bisa-bisa halo Kang Den ada 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 kan suaranya terus terus lanjut jelas suara jelas jelas silahkan lanjut putus-putus eh silahkan kan di videonya dimatikan aja video dimatikan aja kan ada ya siap oke silahkan silahkan kak mereka aja koneksi halo bisa mendengar suara saya bisa silahkan karena disini suaranya agak agak terima kasih lanjut oke kita akan bercerita tentang sejarahnya Gunung Api Purba Gegerhalang ya jadi terciptanya Gunung Api Gegerhalang itu terbentuk dari pertamanya itu Gunung Api Sukageri Gunung Putri Sukageri yang berada di wilayah administrasi Kuningan sebelah timur dari arah Kabupaten Majalengka sebelah timur selatan jadi sebelum terbentuknya Gunung Api Gegerhalang itu reode pertama itu Gunung Putri Sukageri Kabupaten Kuningan lanjut ke Gunung Api Gegerhalang terbentuk pada tahun 13.300an jadi sampai sekarang Gunung Api Gegerhalang menyimpan banyak cerita misteri seperti banyak pauna dan pauna di sekitar Gunung Api Gegerhalang Gunung Api Gegerhalang sendiri berada di wilayah administrasi desa Sunia Blok Citaman di Kecamatan Banjaran Kabupaten Majalengka Halo Ya silahkan Oke Nah ini kebetulan peta yang ditandai sama Kang Denny itu peta keseluruhan Gunung Ceremaya Nah ini posisi Gegerhalang sendiri berada di wilayah selatan kalau dari arah Maja itu sekitar 15 kiloan dengan jalannya ya lumayan enak agak menanjak sedikit untuk ke tempat gegerhalangnya sendiri Nah ini kebetulan banyak sejarah orang orang lain belum banyak orang lain belum tahu banyak orang lain belum tahu sekali tentang cerita gegerhalang jadi gegerhalang itu sebetulnya ibu kandungnya Gunung Ceremaya yang selama ini orang lain tahunya itu Gunung Ceremaya di Maja Lengkai itu padahal catatan sejarahnya itu terbentuknya Ceremaya itu karena memang ada proses geologi yang ada di Gunung Api Gegerhalang itu sendiri gitu letusan letusan Gegerhalang sendiri hampir kebanyakan berada di daerah Sunia tepatnya di Blok Barujaksi itu banyak sekali sisa-sisa erupsi Gunung Api Gegerhalang batuan-batuannya Halo ya lanjut kan oke ya lanjut kan siap nah ini di di Gegerhalang sendiri Gunung Api Gegerhalang sendiri ini kebetulan banyak sekali hewan hewan endemik itu seperti macan kumbang tutul terus elang jawa kalau paunanya banyak anggrek yang memang anggrek kalau makarnya itu wangi sekali memang anggrek langka banyak sekali tanaman-tanaman yang memang habitatnya kebetulan kalau dijadikan lahan konservasi bagus tuh di daerah Gunung Api Gegerhalang kemarin saya gak sempat foto-foto tentang bunga bunga anggrek sama kantung semarnya kalau menuju ke Gegerhalang sendiri sih itu memakan waktu sekitar 3 jam ya 3 jam nah ini teman-teman ini hasil dari letusan erupsi Gunung Api Gegerhalang Gunung Api Purba Gegerhalang jadi letusannya itu hampir semua ke daerah Barujaksi ke blok Barujaksi yaitu di daerah Sunia Sunia Lama ya ini kalau ini Sunia Lama ini masuknya ke daerah Sunia Lama batuan-batuannya ini berasal di perut bumi Gunung Api Gegerhalang kalau ke arah timurnya itu berbatasan dengan Gunung Putri Sukagiri yang ada di Kabupaten Kuningan nah ini para petani sedang manen daun bawang ya ini dekat sekali dengan di belakangnya itu di sebelah kiri belakangnya itu puncak Gunung Api Gegerhalang nah itu ketinggiannya sekitar 2 ribuan lebih dari trek dari bawah itu sekitar 3 jam nah di umurnya apa ya kan Gunung Gegerhalang kenapa terbentuknya kapan tadi disebutin 13 juta ribu tahun yang lalu 12 ribu 13 ribu ya 13 ribu 13 ribu 13 ribu 13 ribu yang lama kali ceritanya itu sekitar 13 ribu 13 ribu itu ya prosesnya proses geologi itu jadi sebelumnya Cerma itu masih tua ya masih muda sebetulnya Gunung Api Gunung Api Cerma itu karena ibunya itu justru Gegerhalang itu sendiri gitu tapi yang masyarakat umum tahunya Gunung Cerma gitu Gunung Cerma padahal Gunung Cerma sendiri terbentuk oleh karena prosesnya geologi dari Gunung Api Gegerhalang itu sendiri gitu untuk sampai sini ada yang ditanyakan teman-teman sahabat sahabat geoman ya Pak Ano Silke mau tanya sebentar ada ada sumber yang saya pernah baca itu mengenai 3 generasi Gunung Api Cermai Purba di Timur Parahyangan jadi ada kaitannya dengan Gegerhalang tadi terus Gunung Cermai itu sendiri sama Gunung Putri nah boleh diceritain sedikit gak tuh Kak Anol sama Kang Deni jadi Gunung Putri yang ada di Kabupaten Kuningan itu di daerah Gunung Putri Sukageri itu di daerah Kuningan emang awalnya sejarahnya itu Gunung Putri Gunung Putri Sukageri dulu sebelum adanya Gunung Gegerhalang itu gitu jadi baru terbentuk Gunung Api Cermai prosesnya memang membutuhkan waktu lama gitu lama sekali itu prosesnya bisa terangkat sampai ke atas bumi gitu jadi memang tiga generasinya itu begitu ya baik silahkan saya banti nambahin ya tadi juga tadi sudah jelaskan sebenarnya buat teman-teman juga menarik bahwa yang namanya Gunung Api itu tidak terjadi satu kali ya nah kemudian kalau di Indonesia itu Gunung Api cukup banyak dan kemudian salah satunya adalah Gunung Sukageri nah kemudian yang menariknya tadi sudah dijelaskan ya sama Kang Ano tadi luar biasa bahwa saat ini kalau lihat tadi kita lihat gambarnya ya dari dari fasil fotonya jepetannya Kang Ano ini kita lihat ya ada beberapa bongka-bongka batu ukuran besar ya nah ini juga dimanfaat oleh masyarakat untuk kebutuhan pertanian ya kalau di layaran mencinta betul Kang ya ini subur sekali Kang ya ya itu nah kemudian kalau misalnya kita lihat ya bongka-bongka batuan ini dari mana ini kan jadi dijelaskan dari proses bentukan migrasi kedua ya letusan Gunung Geger Halang betul ya Kang ya jadi ya Kang ya itu nah betul nah ini ya itu belakangnya nah betul Kang Ano di lokasi ini kan banyak sekali ya bongka-bongka batuan besar seperti ini ya batu-batu lapa ya beragam ya ya kemudian dimanfaatkan oleh masyarakat jadi teras sering ya untuk kebutuhan kebutuhan perkebunan 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 pertanian masyarakat sekitar jadi sebetulnya ini itu di ada sejarah lagi di daerah Geger Halang itu sendiri yaitu Sang Hyang Bokor gitu namanya itu Sang Hyang Bokor jadi Majalengka itu dulu pernah kena banjir ya tahun 1984 dari Sang Hyang itu jadi bukan Situ Sang Hyang Kang Den oke oh 1980 ya 1980 jadi bukan bukan dari dari Situ Sang Hyang masyarakat pada umumnya yang tahu itu Situ Sang Hyang yang sampai banjir itu ke Majalengka padahal caratan sejarahnya ada di Sang Hyang Bokor gitu ya betul nah itu di bawahnya di lereng Geger Halang itu ada ada sebuah cekungan gitu ada sebuah cekungan yang memang mirip Situ gitu nah itu di daerah itu disebutnya ya Sang Hyang Bokor itu sendiri oh ada dano terjadi ya proses terjadinya banjir yang tahun 1980 itu ya jadi ada dano yang terbentuk memang masuk ya itu dano dano hasil dari longsoran karena hujan itu kan ya 26 Desember 1980 ya itu banjirnya memang banjir besar kalau catatan sejarah Majalengka itu ya oke baik teman-teman semuanya saya bantu ini juga ya bantu tadi sebenarnya sudah jelas ya soal Kang Ano tapi saya akan bantukan visualisasikan ya Kang Ano ya siap kalau kita lihat disini di gambar ini ya sebentar mana nih jadi kalau kita lihat di di gambar ini muncul ya di gambar ini ini kita lihat ya ini adalah Gunung Cireme ya ini yang warna hijau ini jadi di Gunung Cireme saat ini masuknya dalam nama nasional Gunung Cireme Kang ya ya betul ya kemudian tadi Kang Ano itu cerita disini satu titik ya nah disini nih sebelatin ya nah disini kurang lebih ya sebelah selatan itu nah betul nah jadi Kang Ano tadi cerita bahwa si Gunung Cireme itu dulunya belum ada yang ini belum ada ya tapi yang terbentuknya itu adalah Gunung Putri dulu nah ini kurang lebih jadi ini generasi pertama ini umurnya ada sekitar atau sekitar 3-1,8 tahun yang lalu yang 13 ribu itu ini ya yang pingin ya ini yang lebih tua Kang ini yang lebih yang pertama yang Sukagiri yang lebih tua ini Gunung Putri ini besmennya itu adalah ini ya sedimen tersiar nah kemudian setelah ini meletus kemudian tumbuh generasi kedua nah ini batasnya ini ya ini kalirnya gara-gara halang ini jarang sekali diungkap ya saya kira juga dari penelitian-penelitian religiologi atau ya berkaitan dengan Gunung Api juga tidak terlalu banyak meneliti tentang baru tahun ternyata ada tiga evolusi nah ini umurnya sekitar kalau dari dari apa dari dari India Pratoma itu merujuk bahwa itu umurnya ada sekitar Christosin atau sekitar 70 ribu tahun yang lalu yang ini ya terbentuknya ini nah 70 ribu ya nah kemudian setelah itu baru terbentuk ini ketikanya meletus ya cukup besar termasuk eksplosif nah kemudian tadi Manganus sudah menunjukkan ya bukti-buktinya ada batuan bongka-bongka dan segala macam lapar lirang lapar lirang plastik segala macam ya disini ya tadi ya kano ya buktinya apa tadi nah ini nah kemudian integrasi ketiga itu adalah ini munculnya Gunung-Gunung Cermai yang umurnya Gunung Cermai 7 ribuan ya Kang mulai munculnya sekitar 7 ribu tahun yang lalu ya lebih mudah ya 7 ribuan memang sejarah tidak mencatat letusan Gunung Cermai ya tidak ada catatan besar tentang letusan Gunung Cermai gitu memang Cermai meletus tapi tidak sampai kayak Gunung Merapi yang ada di daerah Boyolali gitu sejarahnya ya oke jadi terpisah dari pegunungan-pegunungan yang lain gitu kan jadi menariknya gitu kan jadi artinya tadi seperti dijelaskan oleh Kang Kang Edah tadi di awal bahwa disini juga potensial sangat besar itu berkaitan dengan hidrokarbon atau berkaitan dengan minyak bumi dan kemudian yang keduanya berkaitan dengan kegiatan organisme atau kegiatan dengan proses membutuhkan Gunung Api begitu ya menarik ya itu ya pansingan dulu nih buat teman-teman silahkan kalau bertanya silahkan suaranya 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 lupa tuh oh iya silahkan maaf iya mungkin kalau ada yang mau bertanya silahkan dibuka tapi ada satu pertanyaan dari saya Gunung Ceramai itu sendiri Kang Deni masih aktif gak ya silahkan Kang Edah Gunung Ceramai aktif masih aktif masih aktif masih aktif ya eh Kang Enos ya masih aktif jadi ini Gunung Api Gunung Ceramai termasuk 7 Gunung Api yang aktif di Jawa Barat termasuk ini masih dipantau terus ada ini ya ada pos pengawatan Gunung Api ini juga dipantau terus apinya Jawa Barat saya paling tinggi ya masih aktif kalau itu ketinggiannya 3078 MDP paling tinggi Jawa Barat ya PL ya ini Gunung Api paling tinggi Jawa Barat terus kalau yang berhubungan dengan wisata itu sendiri Kang Ano kira-kira kegiatan wisatanya sampai saat ini apa aja selain situs-situs sangyang terus yang saya tahu kan ada situs sangyang gitu ya terus ada apa namanya ada apalagi sih tadi saya lihat bumi perkemahan itu masih dibuka sampai saat ini karena kan kita seperti yang kita tahu itu termasuk taman nasional kan jadi di bawah tanggungan taman nasional itu kan di bawah kaki Gunung Ciremanya itu ada ada buper Cipanten buper Panten terus ada Apu Curug Cicangkrung jadi memang ini wisata-wisata yang ada di Kabupaten Majalengka khususnya di bawah Naungan Taman Nasional dibuka tapi dengan catatan memakai prokes gitu ketika musim-musim liburan banyak sekali yang sengaja nah ini tapi aman kan tadi denger-dengar dari Kang Ano ada ada beberapa binatang-binatang buas yang memang masih pitat di lingkungan situ jadi kalau kalau kita bisa membaca karakter binatang itu binatang kan umumnya ketika dia dia akan menjauh dengan dia binatang itu akan menjauh ketika jejaknya itu udah kecium sama manusia gitu jadi dia akan menjauh karena areal 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 binatang itu ketika pagi ataupun sore dia mencari makan di sekitar sebelah mana trek gitu jadi sebelah sebelah utaranya pencarian buat makan si hitam si hitam tutul itu sendiri gitu nah ketika malam karena kan binatang buas ini nokturnal ya aktifnya di tengah malam gitu kebetulan memang sih kalau rame di tamuan nasional itu si ramdan ya yang kemarin sempat booming itu macan tutul hitam itu dia memang masuknya di kawasan selatan masuknya di kawasan selatan ya itu termasuk ke daerah gegerhalang sampai ke daerah kuningan daya jelajah si belang itu sendiri bukan si belang si tutul gitu nah memang kalau tanpa sengaja kemarin tahun tahun kemarin saya sempat dia melintas bukan melintas ya di dia istilahnya lagi lagi mencari makan sekitar jam sepuluhan pagi jam 10-11 jam 10-11 pagi dia lagi mencari makan di sekitar pos 4 tapi memang di sekitar ceremai di jalur trek itu memang ada rambu-rambu ada rambu-rambu tapi kalau kita tahu jam kerjaannya si binatang itu insya Allah tidak akan ketemu dengan apa dengan si tutul itu sendiri itu Kang Mbak Silke terima kasih Kang Ano siap ada yang lain yang ditanyakan boleh 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 untuk tempat-tempat lokasi di sekitar Taman Nasional Gunung Cermai memang banyak sekali lokasinya itu dikoordinasikan oleh namanya MPGC Masyarakat Pariwista Gunung Cermai di bawah MPGC itu ada beberapa tempat seperti Panyawiyan Bukit Kanaga kemudian ada di Kuningannya ada Palutungan dan sebagainya dan itu aman-man saja karena untuk binatang Buas itu dari lokas tidak turun ke bawah tidak tidak ke bawah di atas sekali biasanya di sekitar 2000 MDPL jelajah 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 teritorial si Tutul itu tidak mungkin ke bawah di bawah seribuan MDPL gitu karena di atasnya masih cukup makanannya masih berlimpah ada kijang ada babi hutan dan sebagainya jadi belum pernah sampai ke pengukiman kalau dulu tahun 80-an memang pernah ke bawah tapi dari 80-an ke sini tidak pernah karena di atas masih cukup banyak makanannya jadi aman lah untuk para wisatawan kecuali kalau niatnya merambah ke alam liar pasti ketemu ke tengah hutan nah ini dari puncak kelihatan ini kayak waduk dharma itu dari kandaga waduk dharma ya waduk dharma itu dari objek wisata kandaga itu sebentar kok jadi ini orang jadi ketika weekend enak sekali itu camping-camping di kandaga itu di belima itu ya kan kalau saya lihat di sini banyak sekali ya tapi berkaitan dengan panorama ya ya nah ini juga teman-teman berusaha untuk menggali lagi informasi berkaitan dengan potensi yang ada di sana tapi disitakan melalui melalui ini pendekatan ini ya tentang sejarah sejarah pembentukan buminya tentang sejarah yang lainnya menarik ya sebenarnya silahkan kalau menaikan juga boleh ada yang menambahkan Pak Denny tadi ada ada pertanyaan dari Kang Anies ya berapa banyak populasi macan tutul dicermai saat ini ada yang mungkin ada yang tahu yang terhitung mungkin ada berapa populasi 5 sampai 7 ekor sekitar 5 sampai 7 ekor udah termasuk langkah itu ya iya kalau untuk kalau untuk di posisi gunung api cermai sendiri itu sekitar 5 sampai 7 ekor nanti coba saya undang sharing ini teman yang suka kamera trap macan tutul tapi di Papandayan jadi memang benar ya macan tutul itu gak itu gak apa gak binatang pemalu kalau kata manusia dia kabut dia akan menghindar menghindar dari jauh pun dia udah mencium gak menghindar lebih takut sama manusia takutnya jangan macan tutul karena memang makanan di atasnya itu di sekitar 2000an 1500 ke atas itu makanan si tutul itu banyak malah perlu gitu karena memang mata rantainya kan paling tingginya itu macan tutul kebetulan di sana itu makanan buat si dia itu perlu gitu malah banyak dibanding dengan pemangsanya gitu jadi ketika orang yang mau muncak ataupun mau nge-camp di pos 4 di atas ketinggian 2000 itu silahnya harus hati-hati gitu kan masalahnya itu sering dirusak oleh babi hutan banyak sekali kebetulan mas Edi pernah ketemu sama babi hutan itu pernah main bareng sama babi hutan dikejar Pak Edi itu sering sering dikejar babi hutan silahkan Kak Edi mungkin punya cerita Kak Edi bangga kebetulan kemarin saya sama Mangce waktu bulan Oktober kita muncak tahun baru Islam sempat ketemu juga sama babi hutan itu sendiri di bawah pas 5 Mangce di bawah pas 5 betul Mangano jadi Mangano nggak ke puncak Mangano harus jagain tenda buat ngemanin makanan kita dari babi hutan ini kan sama teman-teman digarap tadi ada kajian sejarahnya berkaitan dengan penemuan eksplorasi tambang minyak pertama di Nambu terus kemudian yang keduanya yang keduanya dengan kegiatan halo ya halo Kang Kang denger halo ya Kang denger putus-putus videonya mungkin putus-putuskan oke Kang videonya dimatikan dulu Kang mungkin dikoneksi kurang pas oke Kang jadi pertanyaan saya begini Kang jadi ada berapa banyak potensi selama ini kalau biasanya kita bicara tentang gunung cermei pastikan pendakian melihat panorama kira-kira apa yang bisa teman-teman lakukan di sana kemudian 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 di mana kang den soalnya saya tadi enggak dengar oke gini soalnya putus oke jadi Kang kan mulai menggarap lagi nih menggarap berkaitan dengan dengan narasi kan ya Kang Ano dimatikan aja videonya kan putus kan kan videonya dimatikan kan mungkin koneksi kurang bagus atau cek itunya koneksi handphone ya Kang Ano atau Kang Eda ya Kang Eda bisa bisa saya bantu bisa oke Kang Ano begini handphone Kang Ano coba jangan pakai handphone cabut aja handphone nya kayaknya bermasalah atau sebentar bisa saya bantu kalau Kang Ano kesulitan misalkan oke siap gini pertanyaannya Kang jadi teman-teman mulai menggarapkan kaitan dengan ilmu kebumiannya berkaitan dengan sejarahnya nah kira-kira dalam penggarapan paketnya gimana Kang kalau dalam pengembangan paketnya sangat perintip sekali karena kalau di geowisata sekitar Gunung Cermai terutama di Komplek Gegerhalang kita akan mendapatkan beberapa hal yang pertama geodiversity itu ada keanekaragaman dari batu-batuan sisa erupsi dan sebagainya kemudian ditambah lagi dengan singkapan singkapan bukan singkapan apa namanya yang dulunya terkubur kemudian ada banjir tersingkap jadi batu-batu itu muncul kembali kemudian yang kedua dari biodiversity banyak sekali tumbuh-tumbuhan yang cukup langka semacam kantong semar angrek hutan kemudian dari heritage-nya dulunya itu sekitar Gegerhalang adalah perkebunan teh jaman Belanda dikenal dengan beberapa blok B3 B2 B4 dan B5 sampai sekarang penamaan bloknya juga disana mau kemana mau ke B5 mau ke B4 jadi bekas perkebunan teh Belanda masih ada penamaannya kemudian dari segi budayanya dulu itu adalah tempat apa namanya peribadatan jaman Hindu Buddha karena sebelum tahun 1980 waktu terjadi bencana longsor dari Gegerhalang dari Sangyang Bokor itu ada namanya Blok Harca ada Arca menarik menarik arca pada tahun 1980 ada air bah dari sana Sangyang Bokor runtuh membentuk danau kemudian danaunya bedah kemudian terjadilah bencana Sangyang tahun 1980 sehingga arcanya itu yang dulunya di Blok Harca sampai sekarang tidak diketahkan jadi sangat menarik sekali disana untuk dikembangkan wisata di komplek baru jaksi itu ketiga-tinganya dapat biodeversi dapat geodeversi dapat kemudian budayanya dapat itu kan ya oke menarik baik tadi juga muncul ya tentang budayanya karena juga disini ada kaitan dengan sejarahnya ada Arga Lingga Akapella berkaitan sama tinggalan-tinggalan budaya boleh bantu oke saya lagi di jalan baru meeting kalau bicara mengenai itu tempat peninggalan sejarah itu juga tentu sangat menarik ya ya kedengeran ya ya lanjut silahkan jadi ya itu cuman kembali lagi kita perlu di dalam masa yang sekarang memikirkan keadaan ini dengan COVID ini saya rasa ada sangat besar kebutuhannya kita bisa menentukan bagaimana caranya sekarang sampai di kemudian hari kita membuat rancang tur itu dengan urusan jarak sebab sebetulnya ada satu ilmu yang mengajarkan tentang apa itu social distancing apa itu intimate distancing apa itu personal jadi ini ada sebetulnya jadi sekarang ya mungkin kan saya dengan anak saya di rumah lalu ngomong eh kalau kamu duduk kamu sekian meter dari saya nah itu kan personal ya tapi kalau social nah ini kita berhubungan dengan kondisi covid sekarang itu sedikit tambahan dari saya daripada apa terlalu asik membicarakan dengan topik-topik yang menarik tapi karena kita ada tulisan wisatanya bagaimana apa aturan-aturan berwisata setelah ada covid terima kasih ini ada dari saya oke makasih Pak Felix ya baik silahkan kayaknya ini waktu ada sekitar 10 menit lagi nih ya sebelum kita tutup mungkin ada tambahan dari Kang Ano ya mungkin dari Kang Ano atau Kang Eda merespon untuk tadi Pak Felix ya apa nih persyaratan-persyaratan wisata setelah new normal ini lagi covid setelah covid adanya covid ini kan tetap dibuka dengan menjalankan prokes gitu kan ya mungkin ada tambahan-tambahan lain yang mungkin menjadi informasi bagi kita semua yang mau berwisata kesana kalau silahkan Pak Eda silahkan silahkan Mbah kalau dari pihak di Sparbur sekarang lagi gencar-gencarnya menerapkan protokol CHSE yang apa namanya sedang digalakan walaupun secara bertahap CHSE menyeluruh di beberapa tempat wisata di Majalengka jadi untuk sekarang tetap apa namanya dilakukan itu dan kemarin juga beberapa kejadian bukan beberapa kejadian beberapa semua tempat wisata buka-tutup buka-tutup pertama pernah dua minggu kemudian sambung lagi dua minggu dibuka lagi kemudian ditutup lagi dua minggu jadi di Majalengka itu sistem buka-tutup bukan hal yang aneh kemudian baru Februari sampai sekarang dibuka kembali kalau dari 2020 bulan April sampai dengan Januari itu sistem buka-tutup itu sering dilakukan di Majalengka hanya saja baru Februari sekarang baru dibuka baru dibuka kembali dan tetap diberlakukan prokes jadi baru Februari ini agak-agak sedikit dibuka lebar-lebar agak lama tapi kalau lihat dari kondisi cuaca mungkin juga harus lebih hati-hati kali ya Kang Eda karena hujan terus curah hujan di sana gimana Kang Eda? untuk curah hujan di Majalengka dapat dikatakan sekarang itu kalau sebelum sebelum yang sudah Imreng itu sangat tinggi sekali malah waktu kejadian banjir di Majaleng itu adalah paling ekstrim sejauh barat sehingga menimbulkan banjir di Majaleng ke utara tapi sekarang kondisinya agak menurun kalau paling pas itu di bulan-bulan apa tukang Eda Kang Ano berwisata ke sana supaya dapat apa mungkin panoramanya bagus kalau kalau lagi sama Bible gitu di daerah Panyawoyan sekitar Desember sampai Kupari itu lagi hijau-hijau nya daunan bawang itu di Panyawoyan itu daun bawang aja gitu jauh-jauh kesana daun bawang memang kalau di Panyawoyan hampir Panyawoyan itu hampir semuanya petaninya itu menanam daun bawang itu sendiri oh iya coba mungkin Kang Denny bisa di kalau di beberapa situ daun bawang di bawah di di tanah yang datar gitu ya ini makan di Panyawoyan di dataran tinggi cara sharing cara menanamnya itu peranamannya itu itu bisa juga dong ya kita garap sebagai agrowisata di sana sudah 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 berjalan sudah berjalan sudah berjalan dan itu salah satu primadona wisata di Majalengka mungkin Kang Denny bisa tampilkan gambar terasing Panyawoyan mungkin barangkali itu kalau di balik kan ada ubun kalau di Majalengka ada terasing Panyawoyan itu hijaunya luar biasa Kang Denny boleh bertanya silahkan silahkan selamat malam buat teman-teman di DPC Majalengka saya mau tanya ke siapa ya siapa aja lah di cermai masih boleh nge-camp di Gua Walet aturan tahun 2018 2015 itu sudah dilarang mengiim di Gua Walet itu terus satu lagi eh dua lagi ya mungkin ya apakah ini air kencing masih bergelantungan di pohon-pohon sepanjang jalan mengiim Gua Walet sekarang mah sekarang mah udah bersih bersih udah gak boleh lagi ya bagus lah saya trai 91 soalnya ke sana nah itu tahun 90-an masih nyangkut di pohon-pohon sekarang udah bersih ya udah bersih Alhamdulillah jadi pada dasarnya tahun 2015 itu semua para pendaki dilarang nge-camp di Gua Walet karena semakin nah ini penyawoyan nih nah itu penyawoyan itu nah pola bawangnya kan ini mas sebagai pembanding kalau di Jawa Tengah mungkin dieng kalau di Jawa Barat penyawoyan dieng kan kentang kalau di sini bawang daun ya ya ini juga kemarin sudah didorong sama RK ya untuk pembuatan ini ya si platformnya ini HPI pernah ngadain acara di sini wakacara ngaprak explore majalang kak tahun kemarin tahun kemarin panyawoyan ciboyan terus apa lagi saya lupa lagi cipetai kadong-dong ya betul Kang Eda tuan rumah waktu itu ya 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 mengabringkan ya mengabringkan bagus sih tempatnya bagus ya menambahkan Kang Iim kemarin pas waktu saya bareng sama Mas Ano Mang Ano kebetulan saya sengaja ke coba ke oke teman-teman selanjutnya mengingatkan waktu sekitar 7 menit lagi ada blogger yang apa namanya mengingatkan tentang gua walet bahwa di sana ada yang BAB jadi akhirnya dari awal 2020 untuk gua walet emang lebih distereo kan jadi gak gak ada jangankan nge-camp jadi kalau misalkan masuk ke sana juga sama petugas di sana diperhatikan juga karena gara-gara gara-gara ada orang yang BAB di sana gitu dulu mah banyak yang tapa disitu saya pernah lihat ada dua orang di gua walet tahun 1991 saya trai di sana karena itu kan apa namanya suka dipakai camping gitu memang belum tersedia fasilitas kayak toilet gitu ya Kang kalau di ceramah sendiri emang emang gak ada itu di tinggi 3 ribu jadi kalau camping disitu ya memang secara manual ya semua ya kalau kalau camping dari lubang portable pakai toilet portable pakai tenda portable itu menarik istilahnya manual ya udah 3 ribu ya itu gua walet 2.900 oh 2.900 5 emang 2.900 7.800 kalau ada fasilitasnya mungkin akan jauh lebih terawat kali ya mungkin ya kalau ada fasilitas toilet di atas gunung kayaknya bukan naik gunung ya itu gak indah karena seninya ya kan ya itu menarik juga tadi menambahkan dikit ya tentang buah walet jadi saya juga pernah datang juga ke darah buah walet kemudian kalau dilihat dari strukturnya kan itu menarik kan bisa jadi bahwa itu adalah lapak buah lapak jadi ketika kemudian satu kan ada aliran lapak nah aliran lapak itu biasanya mengalir ke dataran lebih renah nah kemudian ketika alirannya bagian atasnya kontak dengan udara menjadi dingin kemudian bagian bawahnya itu masih plastis ya masih mengalirkan lapak dan kemudian selirannya itu sudah sudah hilang akhirnya membentuk buah bisa jadi bahwa itu adalah buahnya buah buah itu menarik sebenarnya kalau dilihat dari sisi sejarah kebutuhannya tapi dari mitologi masyarakat menggantungkan dari kencing tidak boleh di tidak boleh kencing sembarangan terus digantung kayaknya enggak lagi lah ya jalur sadarehe dibuka umum gak sekarang kalau untuk sadarehe itu lahan konservasi titik ditutup kok gak boleh iya itu nah itu kalau 90-an masih bisa dibuka dulu lewat sana turun lewat bawah itu emang enak emang enak jalur sadarehe emang enak jalurnya tapi ditutup ya sekarang gak boleh gak boleh gak boleh gak ketemu sama si kumbang masih jalur sadarehe jalur sadarehe gak ketemu sama si kumbang gak ketemu ketemu aja jauh jejaknya banyak itu hewan kancil itu panduk banyak itu di daerah kutakaranya itu iya sadarehe oke banyak jalur menjalankan baik teman-teman mengingatkan waktu ini sekitar 4 menit lagi silahkan mbak silky untuk menutup pasar hari ini terima kasih kepada semua teman-teman rekan-rekan yang sudah meluangkan waktunya untuk berpartisipasi dalam acara ini sungguh tidak akan sempurna acara ini kalau tidak ada narasumber yang sudah berpetualangan juga berpengalaman juga dan sungguh menarik materi hari ini mengenai Majalengka sungguh indah sungguh menarik dan patut dibanggakan oleh kita semua terutama kita bangsa Indonesia warga negara bangsa Indonesia jadi hari ini kita belajar mengenai sejarah minyak yang memang pertama ditemukan pertama di Indonesia ternyata di daerah Majalengka terus kita juga tahu kenapa uniknya menemukan minyak di dataran tinggi tapi tadi sudah dibahas juga dibantu oleh Kang Aris bahwa kemungkinan 20 juta tahun yang lalu memang dulunya adalah laut jadi banyak sekali informasi dan yang kita bisa dapat dalam setiap pertemuan kita lalu juga kita lanjutkan perjalanan kita tadi dengan Kak Ano menuju geoside daripada jejak erupsi Gunung Ceremai itu sendiri dan lebih diceritakan mengenai Geger Halang itu sendiri yang ternyata itu adalah generasi terakhir daripada tiga generasi yang sebelumnya Gunung Putri Gunung Ceremai dan cucunya berarti ini ya Kak Ano si Geger Halang ini adalah cucu itu ibunya Gunung Ceremai jadi Gunung Ceremai itu adalah cucu daripada Gunung Putri itu sendiri tiga generasi tadi lalu banyak juga yang kita bisa garap wisata-wisata di daerah setempat seperti geowisata terus geodiversitas geodiversitas juga dapat kita juga bisa tahu jadi banyak tempat-tempat atau lokasi wisata informasi di situ yang sangat menarik yang perlu kita garap lagi yang pasti kita perlu lindungi sama-sama betul ya Kang Denny untuk akhir kata terima kasih atas kehadirannya mudah-mudahan bisa hadir lagi untuk acara besok kita akan menuju ke Labuan Bajo untuk hari ini saya akhiri dan silakan Kang Denny untuk penutupan terima kasih baik terima kasih baik teman-teman semuanya kita ketemu lagi besok ya kita akan ketemu dengan Om Daniel Bajo jadi kita bicara tadi di Banjelengka di daerah Jawa Barat kita akan terbang nanti sama-sama ke daerah MPT misal Tenggara Timur tempatnya di Labuan Bajo baik mengingatkan juga bahwa acara ini adalah tersenggara hasil kerjasama dari Pemandu Giawisata Indonesia Menteri Sama dan B 321 ya ya mudah-mudahan ini tidak putus disini kita akan tetap berjalan dan kemudian bagi teman-teman ingin join ataupun ingin bergabung nanti silahkan melemparkan informasinya dan termasuk ya kalau wisata teman-teman memiliki sumber informasi berkaitan dengan kondisi lingkungan ataupun dengan potensi di daerahnya boleh ya silahkan nanti di-share ke kita untuk diajukan menjadi narasumber saya kira begitu ya teman-teman semuanya waktu menunjukkan pukul 9 tepat jadi kita akan akhiri hari ini pada malam ini kita ketemu lagi besok sesuai dengan waktu yaitu pukul 19.00 baik kalau begitu terima kasih selamat malam semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh oke jadi saya tutup ya makasih semuanya selamat menikmati